Selamat datang di Ocean Amazing, video ini akan memberitahukan Anda hal-hal apa yang harus dilakukan jika mendengar isyarat bunyi untuk abandoned ships atau meninggalkan kapal, yaitu 7 pendek diikuti dengan 1 panjang. Segera menuju ke boat station yang telah ditentukan dengan membawa lap jaket juga di martin suit. Lalu berbaris sesuai dengan jabatan yang sudah ditandai di atas dek. Life jacket bisa dikenakan ketika Anda tiba di boat station, mulai dari tali yang atas atau tali kerah. Selanjutnya, tarik tali yang di bawah ke arah belakang membuat satu lingkaran melewati pinggang ke arah perut. Kencangkan. Periksa peluid dan lampu life jacket Anda, pastikan semua bekerja dengan baik. Selanjutnya, boat commander akan melakukan headcount dan mengecek tugas-tugas Anda masing-masing. Bridge lifeboat no. 2, all crew master. And their personal equipment all complete. We are ready to board the lifeboat. Copy your message, you may now proceed to prepare lifeboat for launching and lowering. Over. Proyster prepare to board the lifeboat. Thank you. Mulai lakukan tugas-tugas Anda hanya ketika boat commander telah memberikan instruksi. Persiapkan embarkation ladder untuk diturunkan ke arah laut. Buka harbor pin untuk membebaskan lifeboat lashing wire. Masuk ke dalam skoci sesuai dengan urutan tugas-tugas Anda. Buka jendela depan dan belakang sebagai ventilasi dan untuk penanganan lifeboat hook. Untuk drill dan untuk inspeksi rutin diwajibkan untuk memasang fall preventer device atau FPD. Namun tidak untuk keadaan emergensi. Pastikan sumbat lifeboat tertutup dengan rapat. Buka keran air laut untuk pendingin mesin lifeboat. Duduk di tempat yang telah ditentukan dan memakai seatbelt tanpa melepaskan lifejacket Anda. Pastikan seatbelt terpasang dengan benar dan terikat kuat. Tes kemudi lifeboat dengan emergensi tiller dan roda kemudi. Putar pemilih baterai untuk ke baterai nomor 1, nomor 2, atau gunakan keduanya. Matikan switch untuk baterai charger. Nyalakan search light, canopy light, dan cabin light. Putar kunci kara glow untuk memanaskan sistem mesin lifeboat. Tunggu sampai lampu indikator menyala. Tarik keluar, tombol di sebelah kiri, dan pastikan tuas di posisi netral. Putar kunci ke kanan, ke arah on, dan putar kanan sekali lagi untuk menyalakan mesin. Tekan knob ke arah dalam dan majukan tuas untuk memberikan ahead movement order. Posisikan tuas ke posisi netral. Lalu, tarik kembali knob ke arah luar. Tarik knob di sebelah kunci untuk mematikan mesin. Putar kunci ke kiri ke arah off. Pastikan tidak ada halangan di arah laut, dan mulai untuk menurunkan lightboat ke arah laut. Penjelasan untuk on-load release atau keadaan darurat. Putar safety pin ke arah kiri, dan lepaskan. Angkat dan tahan tuas interlock. Angkat release handle ke arah atas untuk melepaskan both hook depan dan belakang. On-load release hanya dilakukan saat emergensi, karena berbahaya untuk lightboat dan untuk kru di dalamnya. Penjelasan untuk off-load release. Turunkan lightboat sampai ke permukaan air. Tekanan air akan secara otomatis membuka interlock system. Putar safety pin ke arah kiri, dan lepaskan. Standby untuk mengangkat tuas handle ke arah atas. Both hook depan dan belakang akan terlepas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pegang ring dengan kedua tangan, posisikan di dalam hook. Lalu dorong, release handle ke arah bawah untuk mengunci both hook depan dan belakang. Pastikan hook terkunci seperti gambar berikut ini. Pasang kembali fall preventer devices. Gunakan lightboat winch untuk mengangkat lightboat ke recovery positions, dan pasang kembali lasing wire dan hardboard pin. Sekian video pelatihan ini, semoga bermanfaat. Dan ingat, utamakan keselamatan dalam bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!